Ada tiga kategori terkena musibah itu, kata para ulama, yang pertama adalah orang yang suatu tempat kena musibah karena memang di situ orang berbuat jahat, maksiat. Yang kena orang yang berbuat maksiat itu semua kena. Kedua tempat, model yang kedua maksiat terjadinya sebuah musibah di sebuah tempat, orang baiknya itu dipisah oleh Allah yang jahatnya saja kena. Kemudian ini terjadi seperti terjadi dengan kejadian kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut yang pengikutnya dipisahkan oleh Allah yang kena hanya orang-orang yang berbuat maksiat yang kafir. Kemudian ada juga musibah yang terjadi, orang baik kena musibah, yang jahat, yang kufur juga kena musibah. Sama-sama kena. Sama-sama kena. Dan itu ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, Ya Rasulullah, anahlak wafina salihun, Ya Rasulullah, mungkinkah kita ini binasa tertimpa musibah sedangkan bersama dengan kita ada orang-orang soleh? Kata Nabi, Ya, idha kathur al-khabas, kalau seandainya kejahatan, keburukan sudah meraja lela, walaupun ada orang baik sekalipun di situ, orang soleh sekalipun di situ, kena semuanya. Waduh, jadi adanya orang soleh itu tidak bisa menyelamatkan kita? Tidak juga. Tidak selalu dibikin. Polanya itu tidak selalu dibikin. Kalau banyak kejahatan di tempat itu, bisa kena semuanya. Sama-sama kena. Suma tu yub'asuna ala a'malihim, kata Nabi. Mereka kena semua, tapi nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat atau amalan mereka. Ini saja beda nanti. Kena semua itu, tertimpa semua kena. Yang jahat, yang berbuat baik, sama kena. Tapi ketika dibangkitkan oleh Allah, yang baik ini meninggal, tapi meninggal diridui oleh Allah, dibangkitkan sesuai dengan niatnya dan amalannya. Ini saja nanti beda. Dibedakan kok sama Allah. Nah, begitu. Jadi, begini pemahaman kita harus komprehensif. Kita fahami sehingga tidak menyalahi. Kalau tidak sesuai dengan persepsi kita, kita buruk sangka nanti sama Allah. Hala wa Allah wa'ala.